Halo Juragan, jumpa lagi dengan kami dari AllTutorial.net Kali ini kita sudah berhadapan dengan HP Samsung Galaxy J7 Plus Yang lupa pin ya Sebentar ini saya perlihatkan Serinya, seri HPnya Yang ada di casing belakangnya Supaya jelas ya Galaxy J7 Plus itu serinya Yaitu SMC710F FDS Nah itu serinya Nah ini kata user dia mengalami Lupa pin Sebentar saya perlihatkan Saya tarik ke atas Nah dia lupa pin Nah bagaimana mengatasi lupa pin Untuk Galaxy J7 Plus Seperti biasa Kita pertama kali harus lakukan Hard reset Nah untuk melakukan hard reset Nanti kita cukup Melakukan 3 kombinasi tombol Nanti saya jelaskan Untuk kombinasi tombol pada HP ini Nah kita lakukan pertama kali Yaitu kita harus mematikan HPnya terlebih dahulu Supaya nanti mudah Untuk melakukan hard reset Nah tapi dia meminta pin yang dibuat Jadi kita tidak bisa langsung mematikan HPnya Untuk cabut baterai pun ini susah ya Jadi kita harus menggunakan SIM card yang sudah di pin Nah bagaimana cara Membuat pin pada SIM card Ya nanti saya kasih Link di deskripsi Atau Ini di pojok kanan atas nanti muncul Lebih jelasnya saya kasih di deskripsi aja ya Bagaimana cara membuat pin pada SIM cardnya Oke Kita langsung Eksekusi Cara mematikannya terlebih dahulu Sebenarnya sudah ada Sudah saya bikin tutorial ya Untuk mematikan HP Samsung Yang lupa bola Ya caranya sama Ya nanti saya sertakan juga Di deskripsi video Linknya Nah ini pertama kali kita harus Cabut dulu SIM traynya Menggunakan SIM ejector Nah SIM traynya seperti itu ya Untuk Galaxy J7 Plus Lalu kita Masukkan SIM cardnya Yang sudah di pin Ingat ini SIM cardnya Yang sudah di pin Nah Apabila sudah Dirasa sudah Pas Langsung kita masukkan Nyalakan dulu HPnya Supaya nanti bisa Melihat Apakah SIM cardnya sudah Terdeteksi masuk atau belum Ini langsung saya masukkan Seperti itu Kita tunggu Dia Nah Apabila sudah Terdeteksi masuk Akan muncul Masukkan pin Buka kartu SIM Nah seperti itu ya Pin kartu SIM Nah ini disini Pocok kiri atas Kartu SIM dikunci Ciri-ciri nya seperti itu Langsung kita tekan Tombol power Lalu kita pilih Daya mati Nah berhasil Dia sudah Berhasil Kita matikan Nah lalu bagaimana Selanjutnya ya Tinggal kita Hard reset aja Apabila HP ini sudah Dirasa benar-benar mati Tetapi ini saya Keluarkan dulu SIM cardnya Saya amankan dulu Saya cabut Supaya nanti Tidak mengganggu Proses hard resetnya Ini SIM tray nya Saya kembalikan Nah lalu kita Sekarang Lanjut Eksekusi Proses hard resetnya Nah ini yang terpenting ya Untuk habis pula itu Hard reset Nah ini sudah Benar-benar mati Saya tekan tombol power Juga udah gak nyala Ini sudah benar-benar mati Lalu Yang perlu kita lakukan Untuk hard reset Kita Harus menekan Tiga tombol Yaitu Pertama Tombol Power Tombol power Yang di kanan Tombol home Dan Tombol volume atas Atau volume plus Saya ulangi Tombol power Tombol home Dan Tombol volume atas Volume plus ya Jangan keliru Ini saya Posisikan jari Seperti ini Ya terserah Agan-agan Enaknya gimana Kalau saya Seperti ini ya Posisikan Seperti ini Lalu Tekan dan tahan Ketiga tombol tersebut Tekan dan tahan Sampai dia menyala Seperti ini Tetap tahan Nah apabila Sudah muncul Memasang Pembaruan sistem Seperti ini Lalu kita lepas Saya Saya ulangi Yang ditekan Power Home Dan volume atas Sampai Muncul Memasang Pembaruan sistem Seperti ini Lalu kita tunggu Nah dia berubah Seperti ini Kita tunggu aja Apabila Dia lama Nanti tekan Tombol power Tapi ini Saya coba tunggu Nah Sudah masuk Android recovery Seperti ini Nah lalu Yang perlu kita pilih Selanjutnya Yaitu Ini tulisan Web data Slash factory reset Ini Nah cara memilihnya Kita gunakan Tombol volume Bawah Kita tekan aja Volume bawah Pilih di Web data Slash factory reset Yang tadi Nah Apabila terpilih Dia akan muncul Peringatan seperti ini Jika Anda Meriset Anda mungkin Butuh akun google Nah ini artinya Nanti Pasti terkunci Oleh frp Atau kita harus Memasukkan Akun google Yang telah disinkronkan Pada hp ini Nah Apabila sudah terpilih Web data Sudah yakin Kita tekan Tombol power Lalu pilih Yes Yang ada di bawah Dan tekan Tombol power lagi Kita tunggu Dia sedang proses Web data Oke Web Web data Sepertinya Sudah Selesai Ini di bawah Ada tulisan data Web complete Lalu Selanjutnya Ini ya Data web complete Selanjutnya Kita pilih Reboot system now Yang ada di pojok Atas Tinggal kita tekan Power aja Ini Kita tekan Nah dia akan Restart Dia langsung Restart Nah kita tunggu aja Proses restartnya Ini Ada tulisan Samsung Galaxy J7 plus Kita tunggu aja Proses restartnya Ya ini lumayan lama Mungkin 1-3 menitan Oh ya Saya Saya Perjelas lagi Jika kita Melakukan Hard reset HP ini Pasti Nanti Terkunci Oleh FRP Atau Terkunci Oleh Akun Google Jadi Kita harus Melakukan Bypass FRP Juga Setelah Kita lakukan Hard reset Nah ini Sudah Masuk Hai Masuk Welcome Screen Pampilan Selamat Selamat Datang Lalu Langsung Oh ya ini Bahasa Bahasa Indonesia Langsung Kita tekan Mulai Atau Kita tekan Panah ke kanan Itu Nah muncul Terdapat Tulisan seperti ini Terdapat Otorisasi Nah ini Ini artinya Pasti 100% Terkunci oleh FRP Atau terkunci Akun Google Ya ini Memang Sistem Keamanannya Samsung Atau Keamanan HP lain Juga Seperti ini Setelah Kita Head reset Pasti Meminta Akun Google Yang pertama Kali Disinkron Nah ini Tombol Berikut Yang ada Di Pocok Kanan Bawah Ini Tidak Aktif Jadi Kita Harus Sambungkan Ke Wifi Ke Jaringan Wifi Terlebih Dahlu Nah ini Juga Salah Satu Ciri Ciri Terkunci FRP Itu Tombol Berikut Yang ada Di bawah Ini Tidak Aktif Ya ini Langsung Kita Aduh Ini Salah Pencet Ya Langsung Kita Sambungkan Aja Ke Jaringan Internet Ini Jaringan Wifi All Tutorial .net Tersalah Kalau Agan Agan Mau Sambungin Ke Jaringan Wifi Yang Tersedia Nah ini Kita Sudah Terhubung Sudah Terhubung Ya Tulisannya Nah Tombol berikut Yang ada di Pojok Kanan bawah Ini aktif Kita tekan Ini sebenarnya Saya cuma Mau Memperlihatkan Bagaimana Ciri-ciri Terkunci FRP Itu Tampilan Terkunci FRP Atau Terkunci Akun Google Itu Terkunci Nah ini Saya Perlihatkan Bagi Agan Agan Yang Baru Mengenal Hard Reset Verifikasi Identitas Ini Kita Kita Tekan Gunakan Akun Google Saya Kita Tunggu Aja Dia Sedang Memeriksa Info Nah Seperti Ini Tampilan Terkunci FRP Atau Terkunci Akun Google Kalau agan-agan atau user masih ingat akun Google yang disinkronkan sih tinggal dimasukkan aja Jadi langsung nanti tinggal next-next bisa masuk menu Karena ini HP user kita nggak tahu ya jadi kita harus bypass FRP Nah bagaimana bypass FRP akan saya jelaskan pada video tutorial selanjutnya